What's up guys school fans, bagaimana menurutki Padila Today we're gonna have some fun again nih guys Dimana kita akan riak lagi nih terhadap game Halis Dari pertanyaan antara Timnas Elite Muda melalui Satria Muda Pertamina Dan ini halisnya berbeda ya sama yang kemarin Kalo kali ini bermainnya di kandangnya Satria Muda Pertamina Yaitu Makarina Kita tau pertemuan 2 tim sebelumnya itu sengit banget ya Hanya beda 1 poin saja Dimana Bagir gagal untuk memasukkan temakan terakhirnya Sehingga Timnas Elite Muda gagal untuk memenangkan pertandingan mereka Atas Satria Muda Pertamina Dan sebelum kita mulai seperti biasa kita harus berterima kasih dulu Kepada Youtube Channel Timnas Basket Indonesia Yang sudah menyediakan kita dengan halis ini And of course shout out to my man Aria Kurniawan Untuk videonya yang kali ini videonya High Definition Ini keren banget view-nya dari core site Kogole Tapi gue jujur belum nonton full highlights ini Jadi nanti akan natural reaction juga Dan kita tau sebentar lagi IBL kita doakan Akan mulai tanggal 10 Maret dari ini adalah Cara gue pemanasan nih untuk react Agar juga bisa hype nih Gue semangat banget untuk liat Timnas Elite Muda Ataupun juga Indonesia Patriots nantinya bermain di IBL Banyak banget yang nanya tentang Brandon Jawaro Brandon Jawaro kemana Setau gue Brandon Jawaro itu sedang sakit pinggang Jadi semoga aja pemilihannya cepat Dan juga bisa bermain di IBL 2021 nanti So basketball fans Tanpa panjang lebar Langsung saja kita akan masuk ke highlights hari ini Dimana kita liat ada wasit-wasit Ini wasitnya keren-keren semua Dan juga ada coach Raiko Salah satu coach favorit gue di dunia ini Jujur Dan ini adalah line up dari Satria Muda Pertamina Kita mulai dari Adigi Bawa bola Dioper ke Bagir Kita liat Bagir With a nice pass Kepada Calvin Senjoy You gotta dunk that to Calv Come on man Dan kita liat ada Yuda Dui Membawa bola Dijaga sama Sandi Dan di switch Kita liat Yuda bawa bola lagi Oh I love how he protects the ball Tapi kita gak tau boleh masuk atau tidak Lay upnya But I love how he protects the ball Biar gak di steal Dan kita liat Hardianus Nice Eliup Diselesaikan oleh Sandi Kita liat lagi karena ada Yuda lagi Oke Yuda driving against Johan Loren With the left handed Sayang bolanya belum masuk But that was a nice take Dan kita tau Yuda ini Sudah di draft oleh Prawira Bandung Tapi tahun ini akan bermain untuk Indonesia Patriots lebih dahulu Saat itu point guard paling berbakat di Indonesia Dan kita liat sekarang ada Sultan Sultan nice pass again to Calvin Calvin enak banget ya Tinggal nge-cut aja dia Dapet passingan terus Dapet servisan dari temennya But you gotta dunk that though Kita liat Hendrik Baseline kepada Ada Derek Michael Sultan nice pass Balik lagi ke Derek Michael And I love the strong take by Derek Michael Dan Derek Michael ini Karena ini kalo gue liat Apa ya strengthnya tuh makin bagus sih Jadi kita tau ini ada persiapannya dia Untuk nanti berangkat ke Australia Kemarin ini gue udah tanya sama dia Bahwa dia akan tetep nih berangkat Untuk NBA Global Academy Jadi kita doakan aja yang terbaik Untuk Derek Michael Kita kembali lagi sekarang Ke highlightsnya Kita liat Ada Armando Armando ini juga salah satu pemain yang paling kuat sih Dan juga salah satu pemain yang punya potensi tinggi Untuk timnas elite muda I love Armando though Shout out to Armando Kita liat kadang ada Yesaya Man His handles man Crazy Looks like Kyrie Kita liat Dan Armando I think Itu celet atau buzzer beater tuh Tembak ada Armando masuk But I love though Armando berani juga untuk take the jump shot Dan ada Yuda Duy again Against Choke Dioper ke Derek Michael And Derek Michael Realisinya really good now I love how he shoot the ball Dan juga anaknya pede banget Confident banget Untuk bisa nembak dari 3 point shot Kita liat ada Lester jaga sama Lorenzius Oi Lorenzius Oi sih kasihan banget sih Harus jaga Lester terus And that's a nice hook shot By Lester Dan kita liat ada Aldi Rebutan bola dengan Oi I guess it's a jump ball Nice hustle from both guys Dan kita liat my boy Marcel Coming into the game Langsung menjaga Hardianus Kita liat Oh serius banget Mukanya Marcel Nice D Nice D Marcel Okay Stealing the ball from Hardianus And finish it with a nice left handed layup Okay Masuk langsung steal bola juga Dan kita liat kan Marcel lagi bawa bola Pass it to Uncle Prosper Okay Lester with a strong move And a foul Kayaknya Lester udah kembali Sekarang ke Miami Dia kayaknya baru balik lagi ntar bulan Juni Waktu mau main di FIBA lagi So I'm very surprised dia gak main di IBL Okay Nice pass to Lester Strong take Pala tadi gue harapkan dia bisa bermain di IBL sih Bersama tim nasi elit muda Biar dia bisa jadi leader Okay Menaruh steal Karena ini dari Bagir Oh berhenti hal liat sih tiba-tiba Ada Coach Raiko Sekarang lagi ngasih instruksi kepada timnya Ada Yuda again I think this is the second half Oh Yuda with a nice pull up Over Hardianus I think Then Lester with another pull up Mid-range jumper ya Sekarang baru 3 point nih Lester Lester has been playing really well too I love how he play though Especially with the young guys Nice pass to Mario Davidson And another nice pass Itu kayak tadi Yuda yang leap ya So I love the ball movement though The ball movement from the team nasi basket Elite muda nih bagus banget sih I think that's how Coach Raiko is coaching them Dan kita liat ada Yesaya Yesaya belum point nih deh tadi Nice pass to Mario Davidson With a strong take Kita tau Mario biasanya nge-shoot terus ya Seneng juga liat Mario bisa drive And kita liat sekarang another nice play from Derek Michael Dan kita liat tuh Boleh-boleh gue suka banget sih Release jump shotnya Derrick Michael I guess he's been working on his shot Dan kita liat Hendrick Strong take with the layup against Falcone Dan gue suka juga Derrick mainnya di luar nih So I'm gonna play as a wing That's a tough, tough move Tough move though from Dede Wow Kita liat sekarang ada Arigi Okay nice pass to Calvin Ooh Almost a poster Good pass though Good play from Arigi Kita liat Calvin with the free throw Salah satu big man berbakat dari UPH Dan juga udah di draft sama Satria Muda Pertamina Actually this is He is playing against his team Kita liat Dede with the 3 point shot At the buzzer I think he made it Kita bisa liat dari ekspresi benchnya Okay Kevin Jonas Against Calvin Oh that's bad defense Calvin But untungnya ada help dari Derrick Michael Kita liat dari Marcel Bonfield Kick out to Arigi Arigi against Arigi Okay Good kick out though to Dede Dede is playing really well though in this game I love it man I'm very happy for Dede though Cause Dede I know he's like Salah satu pemain muda juga punya ceiling nya tinggi banget sih And of course Aldi Izzatur with a 3 Dan kita liat tim nasi elite muda disini mainnya bagus banget sih Especially there shooting I love it man Always suka banget sih Seneng banget liat pemain muda ini bisa compete against the professional players Cause this is the next generation The future for Indonesian basketball So I'm very happy every time I see them You know playing really well And kita liat Dede again with that top layup man Dede slid man He was on one For this one Gila ya Dede Gua rekao Dede gedean dikit sih badannya sih Man he'll be really really good though in the future for Indonesian basketball man Shout out to Dede man Dan ga malu-malu deh depan kamera nih Tinggal tunggu aja kapan gua bisa interview Dede ini ke depan nih Karena dulu mau gue interview dia malu banget di depan kamera Thank you Marcel udah di train ya Dede di depan kamera Kita liat Aldi lagi Oh he misses this one Offensive rebound from Yuda Kita liat ada Lester Lester With a shot he misses Oke kayaknya ko coba minta Yuda untuk run Or play with horn Yuda free throw Yuda doi Gua big fan sih sama Yuda game sih Anaknya berani banget Not too tall Mungkin bisa jadi penggantinya Pras nanti In the future You know Play like Pras So I guess that's the highlight Ah nah ya I guess The bench is really hype though You know the vibe G Yeah that's what they've been saying on Marcel's vlog Oh This is the one that I wanna see Yeah Lester with the monster dunk And of course Rivaldo making a business decision Not even wanna look at Lester Good decision though Rivaldo Taliat Yuda doi That's a 3 point shot Man they They shoot really well though in this game I love it Yeah Raul is hype though my man Raul Shout out to Raul Yeah man great job guys I think TeamNest won this one I hope we can see the score But great job though from TeamNest Elite Muda Armando strong kid man Big kid too Oh my god we don't know the score though But actually TeamNest Elite Muda menang pertanyaan ini So kalo gue liat dari pertanyaannya jelas Dede Wah itu stand out banget sih game media Dimana gue suka banget Dia take everything strong to the basket Kita tau dia atletis Salah satu pemain juga memiliki lompatan cukup tinggi di tim ini Dan dia bisa ngedung juga But I love it though Dia udah berani banget Ini kepercayaan dirinya dia pasti meningkat juga dengan pertanyaan ini Jadi gue harap kan nanti dia bisa bersinar juga di IBL 2021 And of course Derek Michael Kalo kita liat dari jump shotnya dia Udah natural banget ya Gue ilet banget dulu nonton Derek pertama kali Itu di Rawamangun Itu nembaknya masih kaku banget Sekarang ini jauh lebih bagus So I'm very happy for Derek juga Kita tau ini juga salah satu pemain muda Yang kita tunggu-tunggu banget di masa depan Semoga juga dia bisa berkembang terus permainannya Dan yang lainnya seperti Yuda Dan juga Calvin Senjaya Itu adalah beberapa pemain yang tadi gue liat juga poinnya lumayan banyak Itu aja untuk reaction gue Hopefully you guys enjoy my reaction Also my insights juga Semoga ke depannya gue boleh juga sih Sebenernya kok boleh react terhadap hal-hal yang salahnya IBL Itu akan seru juga Semoga gak akan di-band sama mereka Tapi yang pasti kita semua semangat banget Semoga juga IBL bisa berjalan Maret 10 nanti Kemarin ini ada concern beberapa dari beberapa orang juga Tentang timnas ya Timnas sepak bola Katanya tidak boleh bertanding kemarin ini Tidak boleh turun bus Kita harapkan IBL sudah secure Sudah mengamankan semua surat-surat izin Dan mereka akan bermain di Cisarua Kalau gue sih liat dari kemarin sih Trendnya kayak positif banget ya Semoga bisa berjalan Kita semua pun udah kangen banget nih Pengen nonton IBL Kita pengen tau kira-kira siapa yang akan bagus season kali ini And of course kita penasaran juga Kira-kira anak-anak muda ini Indonesia Patriots Apakah bisa bersaing atau tidak Dengan tim profesional lainnya nanti Jadi gue penasaran So kita excited Semoga nanti kalau sudah ada kepastiannya Gue akan umumkan kalian semua Kalau memang IBL sudah pasti bisa mulai Kemudian itu sudah menjalankan tes kesehatan semua Dan juga ada beberapa tim yang sudah vaksinasi Jadi semoga semuanya akan lancar Kita doakan bersama ya Basketball fans So once again thank you so much For tuning in Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan kalau kalian memang suka Enjoy reaction gue Juga kasih tau ya Di comment section di bawah Agar gue kedepannya juga bisa melanjutkan Ini terus So sampai jumpa Nanti sore Di time out Peace